Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Verbianto Family Oke teman-teman, di video kali ini kita akan merubah kreatifku ini menjadi assassin Oke, nah kita kemarin semalaman sudah tinggal dia auto-hunt atau auto-leveling dengan fitur auto-leveling Nah mungkin kalau teman-teman yang masih bingung gimana caranya auto-leveling, itu teman-teman bisa klik video ini ya Oke, nah ini kita sudah syarat untuk kita berubah job, itu minimal jobnya harus 40 Kalau di Ragnarok PC kan bisa 40, bisa 50 Tapi kalau yang di Ragnarok Origin ini, itu minimal jobnya 40 Oke, jadi sebelum kita mulai rubah job, kita ambil dulu bonus dia naik level dulu Nah ini bonus levelnya, sampai level 40, kita ambil yuk Oke, dapet dead branch, oridekon, cashpoint, sama elunium Oke, kita back Nah ini dapet apa lagi Dapet, ini apa ini Dari jurnal petualangan Dapet apa ini ya Oh, dapet badge Oke, yang ini jurnal petualangan kita lewat aja ya teman-teman Kemudian kita skill Nah, kita ambil yang Nah ini Status bonus Ya, dari job 40, kita dapet bonus agi 1, fit 2 Ya, ayo kita Serang Rubah Level Eh, rubah level lagi Rubah job kita yuk Oke, ini kita tinggal Tunggu aja ikuti Ya, kita serang masuk di Assassin Ini kemarin yang tempat Kita berubahkan di atas sini ya Steve Nah, ini sekarang kita Mau berubah jadi Assassin Ini quest Sekarang kita ngumpulin Quest untuk Berubah jadi Assassin Ini yang kita digunakan di tempatnya Artertion ini Jauh juga questnya ini Tuh, banyak tuh Wizard Hunter Masih poison Kok berubah Ananya dia berubah Bukan thief Ini kayak baju biasa ini 這個是 Orang Abuba Jauh 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 selamat menikmati waduh ini ada 3 spain atas sendiri oh iya teman-teman kemarin pada saat kita berubah jadi thief itu status point kita itu di reset ya teman-teman jadi kalau teman-teman misalkan di ngevisah statusnya apa nanti pada saat dia di reset jadi statusnya di reset nah sekarang kita gak tahu untuk yang jadi asas ini apakah dia statusnya akan di reset atau tidak oh dia ini nyamar ceritanya itu nyamar dia jadi kayaknya thiefnya ini dia di kasih potion tadi itu untuk nyamar jadi archer untuk bantu wah ini islet kayaknya kita mau kebialan ini ya bener kita kebialan sebenarnya kalau dilihat ragnarok origin ini bener-bener kayak hasil convertan dari ragnarok pc berubah menjadi mobile tapi dia ada perubahan perubahan gameplaynya teman-teman bukan yang kayak kayak ragnarok private server yang memaksa mengubah ragnarok pc menjadi mobile itu 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 yang kita buat ini ini ya selamat menikmati ini kita sama-sama level 40 saja agak berat untuk mengajar para frog oke ini kita sudah selesai quest mundumu 12 para frog kita jalan lagi ini kita sudah kembali ke morok makanya kita mau kembali ke markasnya assassin oh bukan ada quest lagi lepas aduh ini kayaknya kita harus jalan tambah ketahuan ini ada pengawas lagi ada anjingnya kita ikuti anak penunjuk panahnya aduh mati aduh ayo 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 langsung ke kiri langsung ke kiri oke aduh ada anjingnya aduh bener di siapin dulu anjingnya ngejar terus anjingnya ngejar terus kalau aduh anjingnya ngejar lagi loh anjingnya ini ikut jadi tambah terus ya ngejar terus Aduh sakit busnya Aduh burung keper untung kita menang pokoknya jangan kena anjing ini temen karena kena anjing dioper padahal ini anjingnya di sebelah kanan raka-kanan ke bawah ya dikejar sampai tempat kita taruh nanti terima kasih selamat menikmati Oh, kita sudah ada di markas assassin oke ini kita mau berubah jadi assassin teman-teman Ragnarok Oridin ini sedikit-sedikit ada cinematic animasinya teman-teman nah kalau gini sekarang jadi assassin di sebarang-sebar juga assassin kita lihat status kira-kira statusnya di nolkan gak ya oh enggak teman-teman enggak jadi untuk yang di reset itu hanya statusnya pada saat kita berubah menjadi job 1 pada saat job kedua tidak ada tidak ada reset status dan ini untuk bonus bonusnya status kayaknya ini harus tinggian aginya ini soal tadi aginya kurang kita lihat skillnya ya teman-teman kalau skill yang kita dapatkan dari Thief ada double attack oke ada poison ini saya enggak tahu ini kayaknya ini dari ini dari statusnya ini menambahkan flee 60 selama 30 detik dengan memakan SP 25 kemudian ini ini kayak sprinkle sprinkle sand itu ini damage nya 200% kemudian ini yang flee flee nya tambah 30% perfect dodge 5% eh sorry flee nya 30 perfect dodge nya tambah 5% mungkin 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 saya enggak tahu bahasanya ya terus saya ambil hiding hiding nya ini 5% saya juga ambil yang jalan jadi bisa hiding nya bisa jalan gitu teman-teman jadi saya ambil ini 5% ini 4% poison nya 4% ayo kita lihat yang di assassin di assassin ini sama kayak kita di Ragnarok PC ini ada double danger atau mau pakai qatar seseram yang mana yang ini pasti nanti ada penambahan damage untuk yang di mana double danger kalau yang di qatar ada sonic blow kemudian yang ini apa ini ya skill tambah 1% yang ini yang ini sonic sonic blow ini apa poison weapon ini yang poison weapon nanti ada poison react ada poison apa lagi ini ini grimtooth pasti ini grimtooth terus ini apa ini ada apa lagi ini tuh kan bener kan jadi nyambung gini teman-teman ini kayak semacam search mencari sesuatu yang ini untuk yang berjalan tadi mungkin dia lebih cepat gitu jadi dia syaratnya ini level 1 level 5 nanti maksimal level 5 gitu ini ada apa lagi ada bonus skillnya wah ini kita dari assassin dapat bonus statusnya untuk job 5 nya itu oh jadi pada saat kita berubah menjadi assassin kita langsung ada job kita langsung naik jadi job 7 nah ini kalian lihat ini kan ada base nya 42 job nya langsung naik ke 7 atau apakah karena saya hanya melebih saya hanya melebih dari misalnya gini kalau kan kalau kita kalau kita kalau di Ragnar PC kalau kita hunt mentok saya med 50 dia tidak bakal nambah exp nya tapi kalau di Ragnar Origin kalau kita job nya med 40 tapi kalau kita hunt terus kan saya tinggal dari semalam nih jadi dia numpuh experience nya jadi pada saat saya berubah menjadi assassin itu experience job nya akan ditambahkan langsung jadi sehingga langsung naik ke 7 analisa analisa saya seperti itu temen temen jadi ya kita gak rugilah hance malem ya langsung naik ke 7 nah sekarang pertanyaannya kita mau double danger atau mau kita Qatar kita bahas nanti di video berikutnya temen temen sekian dulu untuk video kali ini tentang proses kita merubah job assassin kita jangan lupa temen temen di like komen share dan subscribe jika temen temen ada pertanyaan jangan komen di bawah nah yang ini saya masih belum tahu adalah bagaimana cara kita agar kita bikin party karena katanya kalau kita mau bikin party kita harus add friend dulu oke terima kasih kita ketemu di video berikutnya sampai jumpa terima kasih